maka itu pada malam ahad sabtu malam ahad sebelum saya pulang saya keryat, saya diundang resmi keryat saya diundang resmi keryat saya ketemu petinggi disana mereka tawarkan, mau tinggal disini kita berikan ikhoma, kita berikan izin tinggal masuk umur hidup pun boleh silahkan anda memutuskan, enggak saya enggak punya persoalan sama pemerintah saudi jadi bohong, kalau ada yang bilang saya punya persoal persoalan, jadi makanya kalau pejabat itu jangan sembarang bicara, kalau mau bicara itu mesti punya, punya data dong, masa pejabat bicara enggak pakai data, ini kalau pejabat tingkat negara harus punya data, ya kawan enggak sembarangan, tapi baiklah, saya kita bagian akhir jadi begitu mereka sudah tahu itu semua semula saya mau dibikinkan bayan safar, bayan safar itu exit permit saudara, nah bayan safar itu ada dua ada izin keluar saudi, saudara karena orang melakukan pelanggaran TKI yang melarikan diri dari majikan atau umpamanya ada tenaga kerja yang melakukan pelanggaran pidana mencuri, beklai atau membunuh saudara nah mereka-mereka ini lalu diusir dari Saudi itu namanya deport deportasi dengan bayan safar tapi ada juga jenis bayan safar lain nah seperti apa? seperti orang yang mendapat suaka politik itu kan perlindungan atau seperti orang yang dicekal politik seperti yang saya alami itu bukan pidana atau seperti mereka yang kehilangan warga negara seperti orang-orang rohingya yang tinggal di Mekah itu mereka enggak punya warga negara saudara, tapi kalau suatu ketika mereka mau pulang ke negerinya diberikan bayan safar kalau mereka mau pulang nah kalau mereka enggak mau pulang mereka dijamin silahkan tinggal di Saudi Arabia nah jadi ini namanya bayan bayan safar tapi ternyata terakhir karena mereka menyadari saya tidak bersalah ini yang menarik ya mereka sendiri yang mengatakan ya Sheikh Anda tidak layak untuk dapat bayan safar karena kalau Anda dapat bayan safar nanti katatan overstay-nya itu enggak hilang nah jadi dalam dokumen keimigrasian kan ada overstay itu enggak hilang nah walaupun Anda tidak dicekal tapi katatan itu kan jadi buruk Anda enggak pantas untuk mendapat katatan buruk karena Anda tidak bersalah jadi saya tanya lalu apa yang mau diberikan jadi dibatalkan itu bayan safar lalu apa yang mau diberikan kami perpanjang visa Anda tadi selama 2 tahun lebih 3 tahun setengah itu ya Sheikhwan seolah-olah saya punya visa umurnya 3 tahun setengah tidak ada overstay ya Sheikhwan nah cuman pada saat mereka tanya mau diperpanjangnya sampai kapan ya Sheikh dia tanya saya mau sebulan mau dua bulan lagi saya katakan enggak saya mau pulang tanggal 9 insyaallah jadi cukup bayan safar bukan bayan safar tambitnya cukup sampai tanggal 11 ya Sheikhwan nah cukup cukup tanggal 11 tanggal 9 insyaallah saya pulang nah jadi ini yang perlu saya sampaikan sekalipu klarifikasi bohong kalau ada mengatakan saya melanggar aturan disana saya dikari saya mau di penjara bohong nah dan saya sesalkan kalau kalimat-kalimat semacam itu keluar dari mulut penjabat penjabat ya Sheikhwan kira-kira jelas tidak paham semua baik nah ternyata upaya mereka menggagalkan saya pulang saudara ini ada yang membuat email atas nama saya ini ada yang membuat email atas nama saya namanya Habib Muhammad Rizik Syihab saudara pakai foto saya email ini dikirim ke travel tempat saya memesan tiket apa isi pesannya bahwa kami tidak jadi berangkat mohon dibatalkan kami punya jadwal jadi ada ada upaya begitu ini bukan jadi ada yang bilang ah ini kan cuma pura-pura jadi korban ini pura-pura playing apa playing victim enggak memang benar mau dibatalkan dia tapi ala kuliah travelnya telepon langsung ke kita apa betul anda ingin membatalkan kita bilang enggak ini ada email dari nama anda saya katakan itu email palsu nah ala kuliah tidak dibatalkan tapi enggak puas sampai disitu ya kawan malam ahad kemarin malam ahad yang lalu pada saat saya keriat ada gerakan lagi mereka membuat email atas nama travel travel tempat saya beli tiket nah travel ini kan ngambil tiketnya ke bagian marketing saudia ya kawan ternyata kursi saudia itu sudah diborong oleh marketing di turki di istambul jadi dibuatlah email atas nama travel dikirim ke istambul minta supaya jadwal saya istri dan dua putri saya dibatalkan dan dibatalkan nah jadi malam malam ahad itu sudah batal saya punya jadwal ya kawan tapi saya katakan kepada teman-teman pengurus FPI di Mekah jangan diumumkan diam kalau diumumkan ini nanti kalau ini diumumkan ya kawan padahal kita kan masih punya peluang untuk melawan itu kita masih punya peluang untuk memperbaharui kita masih punya peluang untuk beli tiket lain maka itu kita diam tidak kita umumkan kalau yang pertama kita umumkan pembatalan yang pertama itu kita umumkan yang kedua tidak kita umumkan nah tujuan saya kedua untuk tidak diumumkan Kenapa? Supaya musuh-musuh, penjahat-penjahat, bagingan-bagingan yang membuat itu sudah merasa menang. Dia minta merasa menang, ketawa-ketawa. Ah, udah batal lo. Nah, besok kalau lo ke airport, begitu masuk ke kontak, nama sudah tidak ada. Biarin aja dia senang, ya kuat. Gak apa-apa, biar dia senang. Jadi sengaja kita biarkan. Nah, kemudian kita hubungi, travel yang ada, kita minta untuk ganti kode booking. Ada tambahan biaya, kita tambah biayanya. Tetap kita minta tanggal itu untuk kita dapat kursi. Dan kita dapat, kita diam, ya kuat. Kita gak umumkan kalau kita punya, punya apa namanya, tiket baru. Nah, ini kita tidak umumkan. Lancar semua. Tapi ternyata, cemua juga informasi ke mereka, kalau saya punya tiket baru, ya kuat. Lalu apa yang terjadi? Pesawat berangkat jam 7. Dari jam 11 siang, saya sudah kirim orang untuk check-in. Jam 2, kita sudah full semua, kita sudah dapat check-in. Barang sudah masuk. Tiba-tiba jam 4 sore di airport, dapat panggilan, saya punya putri yang satu, tiketnya batal. Ini permainan-permainan gila-gilaan ini, ya kuat. Nah, kita tanya, kita konfirmasi ini, bagaimana bisa batal ini? Ya, alasannya katanya ada ATM palsu lah. Ada orang mengaku bahwa ATM-nya dipakai lah, duitnya dicuri lah, dan lain sebagainya. Tapi tujuan dia, kalau saya punya putri itu batal, saya nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena saya kafilnya. Nah, peraturan di Saudi, nggak boleh kafil keluar. Saya ini kafilnya, kalau anaknya tidak keluar. Kalau anak istri keluar, saya tidak keluar, masih boleh. Tapi kalau saya keluar, sementara anak istri tidak keluar, nggak boleh. Itu peraturan di Saudi. Jadi, sekarang dia batalkan satu, supaya saya nggak ikut berangkat, ya kuat. Nah, jadi ini terjadi. Nah, jam 4 sore itu kita berkutat. Tapi, Alhamdulillah, saudara otoritas Saudi bantu kita. Mereka juga kaget-kaget. Ini ada apa? Ini kok pembatalan bisa begini? Mereka nggak pernah alami ini semua, ya kuat. Nah, akhirnya jam 5 sore, semua bisa teratasi. Jam 6 sore, kita sudah masuk ke ruang tunggu. Dan jam 7, kita sudah bisa berangkat. Alhamdulillah. Nah, disini yang saya ingin sampaikan, ya kuat. Kalau Allah sudah menentukan kita pulang, mau kekuatan apapun yang mencoba untuk menghalangi, tidak akan pernah mampu untuk melawan kehendak Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas, teman-teman, berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Habib Rizik Sihab. Karena, kalau kita membicarakan Habib Rizik Sihab, ini sesuatu yang cukup menarik untuk kita perbincangkan. Kenapa begitu? Karena ketokohan Habib Rizik Sihab yang ini bisa dipandang adalah ketokohan yang luar biasa. Dibuktikan, teman-teman, ketika Habib Rizik Sihab ini masih berada di Arab Saudi pun, ketokohannya ini masih nampak karena beberapa pernyataan dan video-videonya ini menjadi viral. Artinya bahwa Habib Rizik Sihab ini diperbincangan oleh banyak orang. Apalagi beliau sudah sampai di tanah air. Tentu ini akan lebih menarik lagi. Tau sia, cerama-cerama yang akan disampaikan oleh Habib Rizik Sihab. Nah, teman-teman, ketika kita melihat kemarin waktu di bandara, Habib Rizik Sihab ini dijemput oleh sekian banyak orang. Bahkan, ada yang mengatakan jutaan orang menyambut kehadiran Habib Rizik Sihab. Dari bandara, kemudian diiringi sampai ke petamburan. Ini luar biasa orang yang menyambut Habib Rizik Sihab. Nah, teman-teman, ketika Habib Rizik Sihab ini sudah sampai di petamburan, di kediamannya, Habib memberikan ceramahnya, tausiahnya, menceritakan pengalamannya waktu beliau masih di Arab Saudi, sampai beliau ke tanah air. Ada hal yang menarik yang saya tangkap dari Habib Rizik Sihab ketika berada di Arab Saudi. Beliau menyatakan, beliau sangat nyaman, sangat enak, dan menikmati hidup di Arab Saudi. Karena di Arab Saudi ini adalah wilayah yang cukup aman. Dan orang beribadah ini, pahalanya bisa berlipat ganda. Dan memang di sana memang ada halangan, ada rintangan, ada kesulitan, tetapi itu tidak seberapa, menurut Habib Rizik. Dan itu bisa diselesaikan dengan cara mudah. Seperti kemarin, waktu Habib Rizik berada di Arab Saudi, pernah rumahnya itu ditempeli bendera ISIS, teman-teman. Ini juga menjadi perbincangan di masyarakat. Kenapa ada bendera ISIS di kediaman Habib Rizik Sihab. Jadi tembok luarnya itu ditempeli bendera ISIS. Dan akhirnya Rizik ini berurusan dengan keamanan Arab Saudi, dan beliau bisa selesaikan itu. Artinya memang beliau tidak tahu-menahu kenapa ada bendera ISIS ada di tembok luar rumahnya. Berarti ada oknum orang lain yang mencoba untuk mencelakakan Habib Rizik Sihab. Itu pun oleh Habib Rizik bisa diselesaikan dengan cukup mudah. Dan akhirnya, pihak keamanan Arab Saudi menerima penjelasan Habib Rizik Sihab. Tidak sampai di situ, teman-teman. Ternyata Habib Rizik Sihab di sana dicekal. Dicekal karena ada informasi menurut Habib Rizik, ada informasi sampah, informasi yang tidak benar. Bahwa Habib Rizik ini lari dari Indonesia ke Arab Saudi karena ada masalah. Ada masalah hukum di Jakarta dan di Bandung. Kemudian Habib Rizik menceritakan terkait kasus hukum yang ada di Bandung maupun di Jakarta. Dia ceritakan bahwa kasus itu sudah di SP3. Artinya sudah selesai. Akhirnya, pihak Arab Saudi ini menerima penjelasan Habib Rizik Sihab. Bahkan, Habib Rizik Sihab ini ditawari untuk tinggal di Arab Saudi. Bahkan, ditawari untuk menjadi warga di Arab Saudi. Tetapi, Habib Rizik mengatakan beliau memang akan pulang ke tanah air. Tapi, lagi-lagi, teman-teman, Habib Rizik Sihab waktu itu belum bisa pulang karena pihak Arab Saudi mengatakan dicekal karena urusan keamanan. Jadi, keamanan Habib Rizik Sihab ini adalah hal yang menjadi pertimbangan bagi Arab Saudi pada waktu itu. Nah, itu, teman-teman, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Habib Rizik. Dan akhirnya, teman-teman, ketika kemarin Habib Rizik ini sudah mau pulang ke tanah air, cobaan itu datang lagi, yaitu bahwa ada email dari Indonesia yang meng-email ke pihak travel supaya travel membatalkan keberangkatan Habib Rizik Sihab. Dan kemudian, pihak travel ini mengkonfirmasi kepada Habib terkait pembatalan. Ternyata, Habib tidak pernah membatalkan tiket untuk pulang ke tanah air. Berarti, ini ada oknum yang mencoba untuk mengganggu, untuk menghambat kepulangan Habib Rizik Sihab. Kemudian, pada waktu hari H akan pulang, ternyata juga ada kendala bahwa putri dari Habib Rizik Sihab ini tidak bisa pulang ke tanah air dengan alasan hukum yang ada di sana. Itu beberapa peristiwa yang dialami oleh Habib Rizik Sihab. Dan ternyata, teman-teman, pihak otoritas Arab Saudi membantu kelancaran kepulangan Habib Rizik Sihab, sehingga semua bisa pulang ke tanah air. Itu yang dialami Habib Rizik Sihab selama di Arab Saudi. Ternyata, ada orang yang ingin mencelakakan Habib Rizik Sihab dengan berbagai upayanya. Tetapi, dengan izin Allah, akhirnya Habib Rizik Sihab ini bisa pulang ke tanah air. Itulah Habib Rizik Sihab, teman-teman. Ketokoannya yang luar biasa. Bahkan kemarin, ketika pulang, ini dijemput oleh jutaan orang. Di mana mereka tentu adalah pengakum dari Habib Rizik Sihab. Nah, teman-teman, di sini ada artikel yang menarik dari kumparan. Ini ada artikel 5 fakta penjemputan Habib Rizik. Macet menuju suta hingga 118 pesawat delay. Jadi, kehadiran Habib Rizik Sihab ini menyebabkan kemacetan, kemudian pesawat ini bahkan delay, menunda keberangkatannya. Karena kedatangan Habib Rizik Sihab ini punya dampak yang cukup luar biasa. Kita baca, teman-teman, beritanya. Rindu begitu yang disampaikan para penjemput imam besar Habib Rizik. Akhirnya, masa membeludak di Bandara Soekarno-Hatta. Karena kerinduan itulah yang membuat mereka datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Tiga tahun lebih, Habib Rizik berada di Mekah, Arab Saudi, dan akhirnya mendarat kembali ke Indonesia. Pesawat Saudi Airlines SVA816 yang ditumpangi Habib Rizik tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Selasa 10 November pukul 08.35 WIB. Jadi, belum ada jam 9, teman-teman. Ternyata pesawat sudah landing dari Arab Saudi ke Bandara Soekarno-Hatta. Sejak selasa dini hari menjelang subuh, masa pendukung Habib Rizik telah memenuhi area Bandara. Akses tol menuju Bandara bahkan terhalau masa yang membeludak berjalan kaki menjemput Habib Rizik di Terminal 3. Jadi, masa terus mengalir ke Bandara Soekarno-Hatta yang menyebabkan tol ini mengalami kemacetan, teman-teman. Sekjen PA-212 Novel Pamukmin mengakui kehadiran masa membeludak tak terprediksi. Hal itu di luar kendali tim inti penjemput Habib Rizik siap. Jadi, ini di luar kendali, di luar ekspektasi. Kenapa jumlahnya begitu besar orang yang menjemput Habib Rizik siap? Berarti memang masyarakat atau pecinta Habib Rizik ini rindu akan kehadiran Habib Rizik siap sehingga mereka berbodoh-bodoh menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput untuk bertemu dengan Habib Rizik siap. Memang masa dasar luar biasa banyak yang meludak tak terbentung hingga menjadi lautan manusia. Padahal kami tidak mengundang dan tidak membentuk panitia sehingga semuanya spontan dan di luar kontrol kami. Kata Novel Pak Mumin kepada Kumparan. Jadi, memang itu di luar dugaan kenapa mereka datang berbondong-bondong menuju Bandara Soekarno-Hatta. Nah, berikut teman-teman, 5 fakta yang disorot masyarakat. Pertama, kemacetan di tol. Ini kemacetan panjang sudah terjadi di jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta sejak dini hari. Sejumlah kabar beridara, ada penutupan akses menuju Bandara Suta. Namun, hal itu dibantah polisi. Penutupan jalan di wilayah Soekarno-Hatta ini tidak ada. Untuk kondisi rau lintas, tersendat di tol jengkareng utama dua yang mengarah ke Bandara. Kata petugas NTMC Polri Ardi saat dihubungi kumparan. Seperti itu teman-teman. Kita lihat coba kemacetannya. Nah, ini mobil buahnya sekali teman-teman. Yang harus terjebak di kemacetan di tol Bandara Soekarno-Hatta. Karena kehadiran Habib Rizik Sihab. Nah, seperti itu penampaannya teman-teman. Karena memang yang menjebut Habib Rizik ini di luar ekspektasi begitu banyaknya. Yang kedua, pesawat delai. Ini pesawat mengalami penundaan. Tidak hanya yang dialami penumpang kemacetan di jalan tol setiap mau arah Bandara Suta. Banyak kru pesawat terlambat sampai di Bandara. Sejumlah penerbangan pun mengalami delai saat itu. Angkasa Pura II menyatakan ada 118 penerbangan yang tertunda pada Selasa 10 November 2020 pagi. Jumlah itu terhitung hingga pukul 12.00 WIB. Rinciannya 110 rute domestik dan 8 rute internasional. Ada 118 penerbangan yang ditunda teman-teman. Karena kehadiran Habib Rizik Sihab. Ini luar biasa teman-teman. Seorang Habib Rizik Sihab ini bisa menyebabkan delai pesawat terbang. 118 tertunda gara-gara kehadiran Habib Rizik Sihab. Luar biasa teman-teman. Efek dari Habib Rizik Sihab. Ini kita lihat teman-teman. Masyarakat, warga yang menunggu kedatangan Habib Rizik Sihab. Tiga, fasilitas Bandara rusak. Wah, kenapa ada yang rusak teman-teman? Usai penyambutan kedatangan Habib Rizik, sejumlah fasilitas mengalami kerusakan akibat masa yang berdesakan di kawasan bandara. PT. Angkasa Pura II memastikan seluruh fasilitas bandara Soekarno-Hatta, seperti kursi, fasilitas, khusus lainnya di area kedatangan internasional, sudah diperbaiki, perbaikan, dilakukan cepat, tidak lebih dari satu jam. Jadi kerusakan yang ditimbulkan akibat masa yang datang berdesakan ini ternyata tidak begitu parah teman-teman. Angkasa Pura memperbaiki kurang lebih dari satu jam sudah selesai, sudah biasa kembali. Karena memang masa yang datang cukup besar, cukup banyak teman-teman. Kemudian yang keempat, faktanya ada yang melepas masker. Dalam momen akibat tersebut, sejumlah orang yang terekam kabar terlihat tak mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker. Merespon hal itu, novel pemumin mengatakan biarnya memastikan kondisi masa di terminal 3 bandara Soekarno-Hatta umumnya memakai masker. Aturan di bandara juga sangat ketat. Ini menurut novel bahwa kalau yang di bandara ini kebanyakan memakai masker, teman-teman. Karena menurut aturan di bandara itu, aturannya ketat, masuk di bandara harus memakai masker. Jadi kalau ada 1-2 yang tidak memakai masker, ini saya pikir cukup wajar. Karena masa yang datang luar biasa banyaknya. Kemudian fakta yang kelima, jumlah masa besar di bandara Suta. Mungkin baru kali ini jumlah masa besar berkumpul di bandara Suta. Selasa pagi, masa pendukung Habib Rizik terpantau memenuhi area terminal 3. Dalam jumlah masa besar ini memang sulit adanya protokol kesehatan, jaga jarak. Belum lagi ada yang melepas masker. Itu teman-teman, 5 fakta terkait kedatangan Habib Rizik siap. Dan ternyata memang ada dampak, ada efek. Baik efek positif maupun negatifnya. Tetapi itu semua saya pikir bisa diselesaikan dengan cara yang tidak terlalu sulit. Sebagaimana Habib Rizik juga mengatakan ketika beliau ada di Arab Saudi, banyak masalah. Tetapi masalah itu dianggap masalah yang mudah diselesaikan. Dan tidak mengganggu beliau selama berada di Arab Saudi. Walaupun menurut saya, rintangan halangan yang dihadapi oleh Habib Rizik cukup lumayan besar. Dan tidak semua orang mampu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.